hai semuanya assalamualaikum ketemu lagi di channel nurdiari di video kali ini aku akan membagikan 5 resep olahan dari telur ini tuh enak banget dan jelas sekali dinikmati apalagi sekarang ini sebentar lagi mau puasa jadi kalian bisa merekomendasikan untuk menu buka puasa atau sahur ya karena caranya gampang dan simple dan pastinya tuh enak banget ini untuk bahan-bahannya juga gampang didapat untuk resep selengkapnya kalian wajib tonton video saya sampai akhir ya semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buka atau sahur kalian selamat menonton terima kasih langkah pertama aku akan haluskan bumbu-bumbunya untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya bumbu-bumbunya apa aja udah tulis semuanya di sana ini mau aku coper aja ya teman-teman biar lebih cepat kita makan sedikit minyak goreng atau kalau kalian mau di ulog silahkan tulis sesuai kemudian saya akan siapkan sedikit minyak untuk menggoreng telurnya aku menggunakan telepon ya teman-teman biar lebih mudah ini satu persatu aku akan goreng tulis sepotnya dengan menggunakan api yang kecil ya biar tidak terlalu meletup ini aku goreng tiga dulu nanti kalau sudah matang baru aku aku akan goreng lagi biar hasilnya itu lebih cantik ya karena ini aku menggunakan telepon yang kecil kalau kalian menggunakan telepon yang agak ukurannya ke gede kalian bisa mau setelah yang bagian bawahnya agak matang ini aku balik ya seperti ini setelah seperti ini angkat dan tiriskan ya teman-teman karena nanti masih mau dimasak jadi nggak perlu terlalu masang telurnya selanjutnya aku akan cepet sisa telurnya ya caranya sama dengan tadi di sini di sini selanjutnya ini aku akan tumis sambalnya sampai sambalnya ini matang ya teman-teman ini aku gunakan wajan yang agak ukurannya besar aja kemudian ini aku aduk-aduk ya biar tidak kosong untuk sambalnya kalian tumis sampai benar-benar matang biar tidak langut kemudian ini aku tambahkan juga sedikit garam kemudian juga sedikit kaldu jamur atau kalau kalian tidak ada bisa menggunakan kaldu lainnya juga boleh ya teman-teman tumis lagi sampai warnanya itu agak gelap ya teman-teman ini tadi aku tambahkan juga sedikit gula merah ya nah setelah sambalnya menyusut seperti ini aku akan masukkan telurnya dan diaduk-aduk sebentar biar meresap nah ini dan hasilnya seperti ini teman-teman telur ceplok sambal balado pun siap untuk disajikan ini enak banget apalagi kalau kalian makan dengan menggunakan nasi anget ya pasti bikin kalian kalap dan caranya juga gampang sekali cuman menggunakan beberapa bahan aja buat teman-teman anak kos juga bisa coba resep ini ya teman-teman nah sekarang ini aku akan coba gimana rasanya ini aku udah siapkan juga nasi anget ya dan ini cocok sekali pas sambalnya itu masih anget dan nasinya juga anget aku suka sekali kalau makan masih anget-anget gini teman-teman bismillahirrahmanirrahim aku akan coba gimana rasanya enak apa enggak dan ini rasanya enak banget teman-teman pedesnya juga enggak terlalu karena tadi aku gunakan cabai keriting juga jadi enggak begitu pedes disini saya menggunakan biar putih telur kemudian aku coba ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman kemudian jangan lupa kocok lepas kemudian disini saya sudah menyediakan satu buah bawang bumbay ini aku kupas dulu ya teman-teman bawang bumbaynya kemudian aku akan belah menjadi dua bagian lalu akan aku iris seperti ini lalu sampai semuanya selesai ya selamat menikmati selanjutnya aku akan potong satu batang daun bawang ini aku potong seperti ini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati siapkan wajan kemudian saya tambahkan minyak secukupnya kemudian aku akan tumis bawang bumbaynya terlebih dahulu tumis sampai buang bumbaynya agak layu ya teman-teman kemudian saya tambahkan sedikit kaldu jamur baram atau kalau kalian tidak ada kaldu jamur bisa menggunakan kaldu lainnya ya kemudian saya masukkan bagian yang putih dari daun bawang kemudian saya tambahkan sedikit aja lada bubuk nah setelah layu seperti ini aku masukkan daun bawang yang bagian hijaunya kemudian angkat dan taruh ke dalam telur yang udah aku kocok tadi kemudian aduk-aduk sampai merata siapkan sedikit minyak aja saya menggunakan teflon seperti ini ya biar lebih gampang kemudian masukkan tadi telur dan bawang bumbaynya tadi ratakan ya tunggu sampai bagian bawahnya itu sedikit matang ya atau agak kecoklatan baru nanti bisa dibalik nah ini udah setengah matang ya aku lihat tadi udah agak kering bagian bawahnya kemudian aku akan balik biar bagian dalamnya matang semuanya aku akan belah menjadi beberapa bagian ya biar bagian dalamnya matang semuanya setelah kedua sisinya matang kemudian siap untuk disajikan dan hasilnya seperti ini teman-teman telur dari bawang bumi pun siap untuk disajikan ini caranya gampang banget dan praktis cocok untuk menu sehari-hari karena ini tidak membutuhkan waktu yang lama dan bahan-bahannya juga gampang didapat semoga bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua untuk telurnya ini aku ceplok aja ya teman-teman untuk versinya berapa sesuaikan selera kalian masing-masing aja ini telurnya mau aku masak setengah matang aja karena nanti masih mau dikoreng lagi ya jadi tidak perlu dimasak lebih lama untuk tahunya disini saya menggunakan 4 potong tahu putih kemudian ini aku akan potong-potong ya kalian mau potong apa aja sesuai selera kalian masing-masing ya ini aku potongnya ukurannya agak besar selanjutnya ini aku udah siapkan minyak kemudian aku akan goreng tahunya ini nanti aku goreng kira-kira tahunya itu setengah matang baru kita angkat dan kita tiriskan ya atau kalau kalian ada tahu setengah matang kalian bisa menggunakan tahu setengah matang juga boleh sesuai selera kalian masing-masing aja selesai selera kalian selamat menikmati selamat menikmati dan bahannya jadi kalau untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi aku udah tuliskan semuanya disana ya teman-teman jadi kalian tidak perlu repot dan ini untuk bumbunya yang dihaluskan aku coper aja biar lebih cepat tapi kalau kalian mau ulek juga boleh ya sesuai selera kalian masing-masing aja ini aku tambahkan sedikit minyak goreng ya teman-teman kemudian aku akan coper kemudian ini aku akan tunggu dulu bumbunya kemudian saya akan tambahkan daun jeruk biar aromanya tuh lebih enak ya teman-teman tumis sampai sambalnya itu matang biar nanti tuh tidak langung pas dimasak nah ini sambalnya udah matang kemudian aku tambahkan sedikit baram sedikit kaldi jamur kemudian saya tambahkan juga gula merah kalau kalian tidak ada gula merah bisa gunakan gula putih juga ya teman-teman sesuai gelera kalian masing-masing kemudian ini aku akan kumis sebentar aja ini kayaknya masih agak pedas jadi aku tambahin lagi gula merahnya karena takutnya nanti terlalu pedas nah setelah ini aku akan tambahkan juga sedikit kecap manis dan sedikit saus tiram kemudian saya tambahkan juga sedikit lada bubuk kemudian aduk-aduk biar semua bumbunya tersampur merata lalu ini aku masukkan dulu tahunya ini aku masukkan sebentar aja ya untuk tahunya selanjutnya saya akan masukkan telur ceploknya atau kalau kalian tidak suka telur ceplok kalian bisa juga gunakan telur rebus ya teman-teman disesuaikan selera kalian masing-masing aja ini kemudian aku akan masak sebentar sampai bumbu dan sambalnya itu meresap sempurna ke dalam telur dan tahunya ya jangan lupa tes rasa ya teman-teman apakah rasanya udah pas apa belum kalau belum kalian bisa tambahkan lagi ini udah hampir selesai ya kemudian terakhir aku akan masukkan daun bawangnya kalau kalian tidak suka daun bawang kalian bisa skip ya dan ini aku akan taruh ke dalam biring seperti ini dan siap untuk disajikan ya dan hasilnya seperti ini teman-teman telur dan tahu balado pun siap untuk disajikan ini cocok sekali dinikmati dengan nasi anget ya dijamin kalian pasti akan kalap dan nambah terus kalau buat teman-teman yang lagi diet sekali lagi saya ingatkan kalian jangan coba resep ini kalau kalian gak mau diet kalian gagal ya nah ini aku akan coba gimana rasanya ya bismillahirrahmanirrahim ini tuh enak banget kalau kita tuh makannya dengan tangan seperti ini tolong pokoknya tuh enak banget sambalnya tuh gak pedes ya karena aku bikinnya tadi udah aku tambahkan gula yang agak banyak disini aku udah menyiapkan satu loncet daun bawang kemudian ini aku pisahkan ya antara bagian yang putih ini dan bagian yang hijaunya kemudian kemudian aku iris-iris seperti ini kemudian sisihkan ya selanjutnya untuk yang bagian hijaunya juga sama aku akan iris-iris juga lanjut aku juga akan iris-iris bawang putih ini aku iris-iris seperti ini kemudian nanti aku akan cincang kasar ya teman-teman untuk menu masakan kali ini bumbunya saya cuma menggunakan bawang putih ya teman-teman tapi kalau kalian mau yang pedes seorang adiknya yang pedes kalian wajib tambahkan cabai-cabaian ya karena aku mau bikin yang gak pedes jadi cukup ini aja untuk bumbu dan bahannya nah ini bawang putihnya udah aku cincang seperti ini kemudian aku sisihkan nah ini untuk bahan dan bumbunya udah aku siapkan semuanya disini ya teman-teman untuk resepsi lengkapnya kalian bisa tinggal cek di kolom deskripsi kemudian ini aku akan pecahkan tiga putih telur kalau kalian mau telurnya dibanyakin juga boleh tinggal kalian tambahkan aja ya kemudian ini aku akan tambahkan sedikit garam biar ada rasanya telurnya kemudian aku akan kocok lepas selanjutnya aku akan siapkan wajan kemudian aku akan tambahkan minyak goreng kemudian aku akan tumis bawang putihnya selanjutnya aku akan masukkan ini bagian putih dari daun bawangnya aku masukkan terlebih dahulu tumis sebentar kemudian aku akan masukkan udang yang udah aku kupas ini tadi udah aku buang bagian kotorannya aduk aduk kemudian aku akan tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur kemudian tidak lupa juga aku tambahkan lada bubuk aduk aduk lagi ini warnanya udah agak berubah ya teman-teman seperti ini kemudian aku masukkan daun bawang yang bagian hijaunya aduk aduk sebentar aja nah kemudian ini aku akan masukkan ke dalam telur yang udah aku ceplok tadi pacok sebentar ya biar telur dan udangnya itu tercampur merata lanjut ini aku akan tambahkan sedikit minyak goreng kemudian aku akan masukkan telur yang udah aku jadikan satu dengan udangnya tadi kemudian jangan lupa di orak arik ya teman-teman tapi kalau kalian mau yang enggak di orak arik juga enggak apa-apa sesuai selera kalian masing-masing aja tapi aku tuh lebih suka kalau masak telur itu lebih urak arik seperti ini jadi bagian dalamnya itu benar-benar matang sempurna nah tadi untuk daun bawangnya aku masukkan separoh ya sisanya ini aku masukkan di bagian terakhir seperti ini aduk-aduk lagi karena ini bagian tengahnya kan belum matang kemudian kemudian biar rasanya lebih enal aku akan tambahkan sedikit minyak wijen tapi kalau teman-teman enggak suka minyak wijen bisa di skip aja ya teman-teman kemudian aduk-aduk nah setelah seperti ini matikan api dan siap untuk bisa cikan ini aku taruh ke dalam piring seperti ini teman-teman itu enak banget penampilannya juga bikin tergoda untuk makan nah ini tuh resep simple saya kali ini ya teman-teman oke teman-teman untuk resep saya kali ini cukup sampai disini ya teman-teman kalau kalian suka dengan resep saya kalian wajib coba karena ini tuh enak banget disini aku udah menyediakan 6 putih telur kemudian ini aku akan siapkan wajan kemudian aku akan tambahkan minyak goreng kemudian ini aku akan goreng telurnya tapi gak aku cocok ya teman-teman kayak gini aja aku goreng telur mata sapi ala-ala aku ya meskipun bentukannya itu kurang bagus tapi gak apa-apa ya nah ini aku gorengnya gak terlalu matang agak sedikit empuk gitu karena nanti masih mau dimasak lagi karena ini aku masaknya banyak jadi biar lebih meningkat waktu jadi sekalian aku goreng 2 aja ya teman-teman nah kayak gini ulangi sampai semuanya selesai ya disini aku udah sediakan bawang merah kemudian aku akan potong kayak gini karena ini mau aku goreng ya teman-teman untuk bawang kutihnya juga sama ya aku iris-iris kemudian ini aku tambahkan 1 lonjer daun bawang kemudian aku iris rong kayak gini ya ini aku pisahkan antara bagian yang putih dan bagian yang hijaunya ini karena nanti memasukkannya itu beda waktu kemudian sisihkan ya untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan disini ya teman-teman jadi kalau kalian mau tahu cek aja di kolom deskripsi ya aku udah tulis semuanya disana lanjut ini aku akan gunakan wajan bekas goreng minyak tadi untuk menumis bawang putih bawang merah setah cabainya ya ini aku sengaja akan tumis agak setengah matang gitu biar hasilnya lebih kurih ini aku dulukan bawang merah bawang putihnya ya nah setelah agak setengah matang kayak gini nanti aku akan masukkan cabai cabainnya untuk cabai cabainnya aku gunakan cabai rawit serta cabai gritting ya ini tadi juga udah aku potong kayak gini untuk kepedasan kalian sesuatkan selera kalian masing-masing aja ya nah setelah seperti ini ini udah hampir matang ya kemudian aku akan chopper aja biar lebih cepat tapi kalau kalian mau diulek juga gak apa-apa ya teman-teman oh ya untuk bumbu-bumbunya ini kalian kalau gak mau dihaluskan kalian juga bisa iris-iris aja cukup boleh semuanya sesuai sesuai selera kalian masing-masing aja nah ini aku tetap gunakan wajan bekas gorengan tadi ya teman-teman kemudian nanti aku tambahkan sedikit minyak goreng nah ini udah aku haluskan sambalnya kemudian tumis sebentar aja karena tadi kan udah matang sambalnya kemudian aku tambahkan sedikit kali jamur kemudian aku tambahkan sedikit garam ini aku tambahkan gula merah ya lalu aku tambahkan kecap manis secukupnya aja selanjutnya ini aku akan aduk-aduk kayak gini biar semuanya itu meresap tidak lupa juga aku tambahkan daun jeruk ya biar rasanya itu lebih mantuk lalu aku akan tambahkan air secukupnya aja kemudian masukkan telur yang udah kita jempol tadi ini aku masak dengan menggunakan api sedang aja ya biar pelan-pelan masaknya jadi bumbunya itu biar meresap sempurna kayak gini nah jangan lupa dibalik ya teman-teman biar semuanya itu ke bagian sambalnya lanjut ini aku akan masukkan daun bawangnya yang bagian putih nah setelah agak menyusut kayak gini kemudian aku masukkan daun bawang yang bagian hijaunya jangan lupa atas rasa ya nah hasilnya itu seperti ini teman-teman ini siap untuk disajikan ini enak banget dijamin selain caranya itu gampang gak ribet kalian juga gak membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya ini bisa kalian jadikan sebagai menu andalan buat kalian di rumah ya nah lanjut ini aku waktunya untuk icip-icip ya teman-teman ini aku sediakan nasi diangat kemudian bismillahirrahmanirrahim aku akan coba ya gimana rasanya enak apa enggak nah itu tekstur telurnya tuh gak begitu kering ya agak sedikit empuk gitu bismillahirrahmanirrahim ini itu rasanya enak banget teman-teman tumbuhnya itu benar-benar meresap ke dalam dan untuk telurnya gak keras ya agak empuk karena tadi memang aku masaknya tuh gak benar-benar mateng dan ini pasti dua jempol untuk resep saya kali ini oke teman-teman untuk resep saya kali ini sekiranya cukup sampai disini jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya kalau kalian ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar dan jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh bye bye